Polda Metro Jaya menggeledah sebuah rumah yang diduga dijadikan sebagai tempat aborsi di komplek perumahan di Ciracas, Jakarta Timur. Tim Pusat Laboratorium Forensik dikerahkan otomaget identifikasi tulang belulang yang berada di dalam septic tank. Aparat kepolisian dari Polda Metro Jaya menggerebek sebuah rumah yang diduga dijadikan tempat aborsi di komplek Gardenia Ciracas, Jakarta Timur, Kamisia. Dalam penggerebekan ini Tim Pusat Laboratorium mengecek septic tank yang diduga dijadikan tempat pembuangan janin. Garis polisi juga terpasang di area rumah dan kendaraan roda 4 yang terparkir. Sejumlah saksi juga diperiksa termasuk Ketua RT setempat. Ketua RT mengatakan penggerebekan dilakukan di salah satu rumah yang diduga dijadikan tempat praktek aborsi. Tadi setahu saya waktu dia pembukaan itu buat salon kecantikan sama advokat. Sama advokat? Iya. Yang setiap hari memang beroperasi itu? Ya, kita sih kurang-kurang tahu kok operasinya itu. Tapi pada saat digerebekan tadi ada apa namanya yang penghuninya gitu yang diamankan ya Pak RT? Iya. Berapa orang perutnya? Tujuh orang. Dalam penggerebekan, tujuh orang penghuni rumah diamankan polisi. Hingga saat ini penggerebekan masih terus dilakukan untuk mencari sisa-sisa tulang dan barang bukti lainnya. Terima kasih telah menonton!